Hai assalamualaikum Hai semua bertemu lagi dengan dapur Mam Acah bersama dapur Mam Acah memasak jadi happy happy cooking pada video kali ini dapur Mam Acah akan membuat rollade tahu gulung telur langsung saja ke bahan-bahannya sudah saya siapkan semuanya yang pertama ada lima buah tahu ukuran lumayan besar ya lima buah tahu kemudian bahan tambahannya ada satu buah worte sudah saya serut kemudian tiga batang daun bawang sudah saya iris tipis paru bawang bombay sudah saya cincang empat buah bawang putih sudah saya cincang boleh diulek kemudian satu ons atau 100 gram udang kupas sudah saya cincang boleh diskip boleh diganti ayam juga kemudian telur saya menggunakan tiga butir nanti yang satu butir saya campurkan di adonan tahu yang dua butir nanti di dadar untuk bumbunya biasa ya ada penyedap ada merica bubuk ada gula ada garam ada sedikit penyedap kemudian ini ada dua sendok tepung tapioca ini nanti untuk telur dadar oke langkah pertama ini saya mau membuat tahunya dulu ya oke ini tahunya dihaluskan dulu boleh dihancurkan dengan menggunakan garpu sendok ataupun dengan ulekan juga bisa ya kemudian ini saya masukkan sekaligus bawang putih dan udang oke ini sudah cukup hancur ya kemudian masukkan ke dalam tambahkan daun bawang wortel dan bawang gombeng tambahkan kaldu bubuk merica bubuk saya menggunakan ladaku separoh bagian satu sendok teh gula pasir setengah sendok teh garam kemudian dicampur lagi dan tambahkan dengan satu butir telur ayam ini saya tambahkan dengan satu butir telur ayam kemudian aduk kemudian aduk kembali sampai semuanya tercampur oke ini sudah tercampur sudah tercampur semuanya dan mau saya sisihkan dulu selanjutnya saya mau membuat telur dadar kemudian saya tambahkan dengan sedikit penyedak bisa ditambahkan garam kalau tidak suka penyedak kemudian ini mau kita dadar ya ini didadar untuk kulit luarnya untuk membungkusnya selanjutnya siapkan penggorengan untuk menggoreng atau mendadar telur lanjut tambahkan dengan sedikit minyak kemudian kita dadar oke lanjut kita angkat selanjutnya selanjutnya telur yang sudah didadar tadi tambahkan dengan tahu yang sudah dibuat adonan tadi ya adonan tahu untuk menggulungnya sesuai selera bisa di jadi ratakan di tengah kemudian baru telurnya digulung boleh tapi kalau ini saya ratakan dulu isiannya nanti baru digulung jadi telurnya jadi tiga buah ya jadi ini nanti kita kira-kira saja oke lanjut kita gulung pelan-pelan oke seperti ini selanjutnya bisa di langsung dikukus dipengukus atau boleh dibungkus dulu dengan plastik atau bisa juga dengan aluminium foil ya kalau ada daun pisang juga bisa ya oke karena di rumah saya kebetulan ada aluminium foil jadi ini saya kukus pakai aluminium foil kalau tidak ada bisa menggunakan plastik daun pisang atau langsung dikukus itu saja juga bisa dikukus kurang lebih 15 menit oke lanjut lagi sampai semua bahan habis oke selanjutnya dikukus selama 15 menit dari semua bahan yang saya buat tadi jadi tiga gulung ya oke kita tungguin dulu oke ini tampilan dari rola de tahu yang sudah dikukus ini langsung dimakan begini saja juga oke mau digoreng juga oke ya dicocol saos buat camilan ataupun buat lauk juga oke banget oke ini lanjut dipotong-potong ya mau digoreng juga boleh mau digoreng juga boleh tapi ini langsung saya potong panas rola de tahu gulung telur sudah siap masih panas dicocol sama saos mantap banget buat camilan sore hari ataupun buat lauk juga oke ya ini yang masih terbukus ini yang sudah saya potong terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai jangan lupa di like di komen di share dan di subscribe semoga video ini bermanfaat sampai ketemu di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh happy cooking bye 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 Terima kasih.